Kenapa mustahil terjadi? Karena tidak ada pengharapan. Begitu ada pengharapan, maka kata mustahil tidak akan pernah terjadi di dalam hidup dan pernikahan kita. Baik, kalau sudah senang dengan semua judul khutbah, saya biju khutbah saya pada saat ini dengan tema memulihkan pengharapan. Pengharapan sangat penting kalau Anda mau melihat sebuah masa depan. Sebuah penelitian mengatakan bahwa seseorang bisa bertahan hidup 40 hari tanpa makan. Lebih daripada itu, orang tidak bisa bertahan hidup. 4 hari tanpa minum. Lebih daripada itu, manusia tidak bisa bertahan hidup. 4 menit tanpa udara. Lebih daripada itu, manusia tidak bisa bertahan hidup. Dan 4 detik tanpa pengharapan. Lebih daripada itu, maka manusia tidak bisa hidup. Suatu kali diadakan sebuah percobaan oleh seorang profesor, di mana di laboratoriumnya, dia buat sebuah kolam yang cukup besar. Lalu kemudian dia memasukkan sekor tikus dan menyemplukan sekor tikus di dalam kolam tersebut dengan lampu yang dimatikan secara gelap gulit. Dan tikus itu ketika dicemplungkan dalam air karena tidak bisa melihat ujungnya. Karena tidak bisa melihat segala sesuatu menjadi putus asa. Dan kemudian dia tenggelam dalam 3 menit di atas air sampai mati. Lalu kedua, profesor tersebut membuat sebuah eksperimen yang kedua. Memasukkan tikus kembali ke dalam kolam yang sama. Tapi kali ini lampu dinyalakan. Dan akhirnya tikus itu bisa berenang sampai dengan 36 jam. Non-stop. Karena dia bisa melihat harapan. Dia bisa melihat terang. Dia bisa melihat akhir atau ujung daripada kolam tersebut. Bayangkan tikus aja perlu sebuah harapan untuk bisa melangsungkan kehidupan. Apalagi manusia. Manusia juga butuh harapan. Karena harapan mencerahkan masa depan kita. Ciri daripada orang yang kehilangan pengharapan dia akan menjadi apasis. Dia akan menjadi cuek. Kisera-serah. Menjadi pasif. Menutup diri. Tidak bisa melihat masa depan. Tidak bisa melihat hari esok. Dia tidak berdaya dan segala sesuatu tampak mustahil. Itulah ciri-ciri orang yang kehilangan pengharapan. Apa itu mustahil? Kata mustahil berasal dari bahasa Yunani yang itu kata adinatio. Kata adinatio atau mustahil artinya ini. Lemah karena tidak memiliki kekuatan, kemampuan, dan kuasa untuk menyelesaikan sesuatu apa yang sudah dimulai. Anda tidak bisa melanjutkan sebuah pernikahan kalau Anda putus pengharapan. Anda tidak akan bisa melanjutkan atau menyelesaikan pekerjaan saudara kalau Anda mengalami namanya adinatio. Kenapa seseorang menyerah dalam pernikahan? Kenapa seseorang menyerah dalam studinya? Kenapa seseorang menyerah dalam tugas dan tanggung jawabnya? Karena kehilangan pengharapan. Saudara, sebetulnya kegelapan tidak pernah hadir di dunia ini. Kenapa kegelapan ada? Karena terang tidak bercahaya. Bercahaya. Kegelapan ada karena ketiadaan terang. Sebab begitu terang hadir, kegelapan sirna dengan sendirinya. Jadi sebenarnya mustahil itu tidak ada. Kenapa mustahil terjadi? Karena tidak ada pengharapan. Begitu ada pengharapan, maka kata mustahil tidak akan pernah terjadi di dalam hidup dan pernikahan kita. Terima kasih telah menonton!